Sekor buaya berukuran sekitar 1 meter dilaporkan muncul di Sungai Mentawa dalam Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga yang melaporkan kemunculan buaya adalah warga Jalan Teratai 5, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Menyikapi laporan tersebut beberapa waktu yang lalu Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSD Apo Sampit memasang pelang imbauan di pinggir sungai. Keberadaan pelang imbauan tersebut dinilai penting pasalnya di sekitar sungai yang menjadi lokasi kemunculan buaya sering digunakan anak-anak sebagai tempat bermain. Hampir setiap hari terutama sore hari anak-anak mandi menceburkan diri ke sungai. Masih digunakan yang sebelah sini ini masih digunakan untuk mencuci baju, mandi, kalau sebelah sini ini orang memancing. Anak-anak itu setiap hari ada yang rendang itu setiap hari ada, rendang di sini. Kita kan bisa lebih hati-hati, kita bisa kasih tahu siapa-siapa saja yang sering ke sini kan kita bisa cegah. Nah kami kan merasa terima kasih dengan ini dari BKSDA, terima kasih karena sudah membeli ini pelang imbauan. Pelang ya, jadi kita nanti kan bisa ada bukti ke mereka-mereka yang sering ke sini. Komandan BKSDA Posampit Murian Syah menjelaskan sebelumnya di sungai yang sama, sekitar satu kilometer dari lokasi tersebut, juga dilaporkan adanya kemunculan tiga ekor buaya. Dua di antaranya sudah berhasil dievakuasi. Dari keterangan warga, di daerah sini memang pernah terlihat dalam minggu ini satu ekor buaya jenis buaya muara panjang sekitar satu meter. Sebelumnya di tahun kemarin kurang lebih dari lokasi ini kita turun ke bagian hilir, itu kurang lebih satu kilo. Kalau di sana dilaporkan warga ada tiga ekor buaya, jenis buaya muara, dan berhasil kami amankan sebanyak dua ekor. Nah kedugaan kami kenapa buaya naik ke daerah hulus ini, karena di sini rumputan yang ada di sini sudah dibersihkan. Dengan kemunculan buaya tersebut, warga diminta untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Terutama anak-anak diminta agar tidak lagi mandi menceburkan diri ke sungai Mentawa. Karena hal itu sangat rawan menimbulkan konflik antara buaya dan manusia. Ririn Binti dan Mas Hud Madarudin melaporkan dari Kota Sampit.